Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku Hai, ketemu lagi dengan Aidilfikri disini Yang lagi nonton video ini, sepertinya kita akan selalu bersama Kayak lagu yang dinyanyiin sama Amora Lemos Salah satu anak dari diva Indonesia Terkenal banget, bukan hanya di Indonesia Tapi di luar negeri juga terkenal banget Ini mamahnya dari tahun berapa? 2000-an Sudah terkenal banget, ini mamahnya sudah jadi diva Sekarang giliran anaknya yang mulai merambah dunia Dan selain itu, Aura Lemos juga bakal duet bareng Onyok! Sang calon diva Indonesia juga ini nanti nih ya Gede-nya nih, kita tunggu nih Onyok nih Kali ini Onyok sama Amora nyanyiin lagu Manusia-manusia kuat Itu kita Manusia kuat dari tulus Gimana ini suaranya Amora sama Onyok? Apakah mereka bakal menyatu? Seperti Onyok sama teman-teman duet lainnya? Kita tontonin aja lah Amora Lemos! Onyok! Manusia kuat dan selalu bersama Ini si Amora ini Mukanya atau apa ya Air mukanya tuh bener-bener muka kade banget gak sih? Matanya, bibirnya gitu Kayak kade Matanya sih yang bener-bener kayak kade banget aku ngeliatnya Ternyata suaranya memang bagus banget Ini aku yakin kalau ini bener-bener titisan dari Chris Dayanti Suaranya mereduh banget Ini baru pertama kali ya aku dengerin suaranya soalnya Ada yang pendiam Ada yang meriang Ada yang mudah tubuh Ada head voice-nya dipakai Masih kecil tekniknya udah ada loh Dia nyanyi loh Oke loh, ini ada head voice-nya loh Ini aku sukanya lagu ini dinyanyiin sama Amora Ini bener-bener lagu anak-anak yang dinyanyiin sesuai sama umurnya Amora gitu Anak-anak gitu Karena Indonesia ini lagi krisis banget lagu anak-anak Kalian bisa denger sendirilah Anak-anak Indonesia itu nyanyiin lagu-lagu orang-orang dewasa Tentang percintaan lah, tentang perceraian lah Tentang kekerasan lah, apa lah gitu kan Bukan lagu anak-anak yang sesuai sama umurnya gitu kan Dan ini tuh bener-bener lagu anak-anak Yang dikhususin buat anak-anak Yang nyanyi juga anak-anak Jadi kita harus dukung tuh lagu anak-anak Biar anak-anak kita tuh dengerin lagu anak-anak yang sesuai sama mereka Gak maksain gitu Dari tadi dia banyak banget pake head voice-head voice nyanyinya Bener-bener mulus loh itu Perpindahan-perpindahannya Kita Bersama Bersama Aduh head voice Oke Kita ganti lagu Sekarang Masuk nih Onyo nih Oh Husky langsung keluar Tapi tidak mimpi-mimpi Husky-nya langsung keluar loh ya Kau bisa Hatikan kakiku Kau bisa Lumpukan tanganku Tapi tidak mimpi-mimpi Onyo banyak ngeluarin nafas-nafasnya Atau husky-husky-nya Aku tuh suka kalo Dengerin orang nyanyi itu Sampai Kau bisa Patikan ada nafas yang dikeluarin nih Aduh Aduh Huuu Rift and Run-nya Mampus ya tuh Gila Part keduanya Atau band keduanya Tuh bener-bener di Obrak-abrik sama Onyo Notasinya sih Gak ada obrak-abrik Tapi banyak banget Dikasih itu sama Onyo Rift and Run-nya Disitu Lanjut Wah Amoran tinggi banget ya Amoran ternyata tinggi ya Aku baru Pas disandingin sama Onyo Baru keliatan tingginya Dan Disini aku suka Gayanya Onyo Ini acara anak-anak Jadi Onyo Tidak tampil dengan Sangat formal Agak santai Dari bajunya Rambutnya Kalau bisa lihat sendiri Kayak Biasa aja Gak terlalu di aneh-anehin Karena dia menyesuaikan Nama acaranya kan Oh 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 Ini jujur ya Ini jujur ya Biasanya orang nyanyi lagu Tulus Itu akan ngikutin gaya-gainya Tulus Ketulus-tulusan lah gitu caranya ya Ini Onyo bener-bener beda banget sama Tulus Jauh bedanya Sekitu aja Terima kasih Ya aku pikir panjang loh Asli loh Beneran aku pikir panjang loh Ini Aku pertama kali denger suaranya Amora Suaranya indah Merdu Masih kecil kan Ntar gedenya Pasti akan dilatih 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 Pasti akan lebih Merdu lagi Lebih spektakuler lagi Dan untuk Onyo nih Nyo Bisa gak sih nyanyi itu Gak bikin kita tuh senyum-senyum sendiri gitu Kenapa? Karena Kalau kita udah tau lagu ini kan Udah paham gitu lagu ini Notasinya seperti apa Cara nyanyinya seperti apa Nah tiba-tiba Kalau dinyanyiin sama Onyo Itu kayak kita tuh kayak ngeblank Akhirnya tuh lupa Lagu ini kayak apa ya Ininya apa Lagu aslinya seperti apa Gitu maksudnya Karena Onyo itu Selalu nyanyiin lagu Pasti akan kayak diobrak-abrik gitu loh Sama Onyo Kasih rip-entran lah Dikasih apalah Dengan suaranya Onyo Yang beda banget sama Tulus Nih nyanyiin lagu ini Bener-bener gak ada Tulus-Tulusnya Maksudnya bukan Tulus yang mau Tulus Itu ya Tapi Tulus penyanyi nih Maksudnya Ntar Tiba-tiba di-blokin lagi Sama orang-orang gitu Karena Onyo nyanyi Tidak Tulus terkeluarnya Bener-bener yang aku sukanya Onyo selalu jadi diri sendiri Gak pernah mengekor Atau ngikutin Cara bernyanyi orang lain Itu bener-bener Salah satu modal Originalitas seorang artis Itu penting banget Dan Onyo udah dapetin itu Dan Kita tunggu aja Lagu-lagu apa lagi Yang bakal nyanyiin sama Onyo nih Dan Aku tunggu lagi Buat kalian Bersubrek channel ini Loncengnya nyalain Sama share ke semua Sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye